Intro Yo, what's up guys, welcome back to my channel This is channel paling dahsat seantero jagat Oke, kali ini saya kedatangan tamu dari Klaten Namanya Mas Risma Khairuddin Ownernya RK Barbershop Klaten punya kota jodoh mantap Kau usah lama-lama, kita langsung pakai card nomor 2 sebagai baseline Basic line atau pola dasar Ini rambutnya kita lihat saja setelah kita memakai card nomor 2 ini Wow, rambutnya luar biasa guys Tumbuhnya itu ngalor ngidul Dan juga ada yang berdiri, ada yang kebawah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri Dan macam-macam dan juga ada yang bolong-bolong dan sebagainya Pokoknya tantangannya dasar luar biasa ini sulit guys Nah itu, silahkan dilihat banyak spot-spot yang berlubang Nah langsung saja kita memakai trimmer untuk membuat pola Seperti ini guys Kita lihat apakah dengan rambut seperti ini itu fatnya akan jadi Kemudian sampai belakang Oh, mau kasih D Langsung ke sebelah kanan Usahakan simetris di sebelah kanan dan kirinya ya guys Langsung kita hilangkan menggunakan trimmer X-Evo Yang kekuatannya dasar luar biasa ini Powernya kenceng banget guys Yang mau kepo-kepo alat silahkan langsung klik link di deskripsi Gama Plus ID Barber Kemudian membuat pola menggunakan server Uno Nah buat garis seperti ini Tidak usah khawatir jika Garisnya terlihat sangat jelas Kemudian di sebelah kanan Nah hilangkan garisnya menggunakan server Kali ini saya menggunakan server yang foilnya lebih besar guys Kalau yang Uno tadi itu Foilnya cuma satu dan sedikit lancip Sehingga mudah sekali untuk menjangkau bagian-bagian yang sulit Atau kita menginginkan menjangkau bagian-bagian yang detail-detail seperti itu Nah kali ini saya mencoba langsung menggunakan Garis nomor satu open Langsung saya ambil setengah dari pola nomor dua ini Karena di bagian bawah nanti akan kita blend Masih akan kita kenakan Garis zero clipper dan sebagainya Supaya menyambung Coba langsung saja kita memakai garis nomor satu lever open dulu Oke langsung zero clipper lever open Kita hilangkan garisnya Tidak bisa juga tidak apa-apa Tapi kita coba membuat gradasi di bagian bawah card nomor satu open tadi Langsung kita flick Kita usahakan membuat gradasi Oke pelan-pelan saja guys seperti ini Kemudian setelah itu jika muncul sebuah garis baru atau gradasi yang belum rapi dari zero clipper lever open Maka kita bisa blend dengan GAT 0,5 Supaya lebih halus gradasinya Oke gunakan sudut clipper untuk menjaga bagian-bagian yang kecil Supaya bagian lain tidak terkena pisau clipper lagi guys Step berikutnya saya mencoba langsung membuat gradasi di bagian ini tadi Di bagian GAT 1 open ke GAT 2 Saya langsung coba menyambungkannya dengan thinning scissor Oke karena ramunya ini tipis sekali guys Nah apalagi di bagian sebelah kiri ini Apakah kira-kira fatenya akan jadi Skin fatenya akan jadi Ya sesusah apapun harus jadi guys Nah langsung kita detailing Menggunakan gunting potong biasa Karena ini menjangkau bagian yang lebih kecil Yang dapat dicangkau dari gunting penipis Setelah kita hilangkan dark spotnya Maka fatenya akan lebih terlihat blurry Nah kita bisa detailing lagi Menggunakan gunting potong biasa Blend cut Nah kita bisa overcom Kita bisa picking bagian yang masih terlihat hitam Supaya tumbuh rambut yang kurang bagus itu terlihat menjadi bagus Kenapa mencukur rambut itu terlihat mudah ya Karena cuma melihat itu mudah Karena cuma melihat guys Padahal yang menjalani atau yang mencukur itu Momennya setengah mati Bagaimana mengakali rambut yang tumbuh berantakan Ngalar ngidul Banyak dark spot dan banyak lubang-lubangnya itu Terlihat sebuah gradisi yang sama Itu sangat-sangat-sangat sulit Kemudian setelah jadi Kita melihat Oh itu mudah Karena tumbuh rambutnya bagus Kepalanya bagus Dan 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 sebagainya Karena melihat itu sangat mudah Dan juga berkomentar itu juga mudah All right Oke kali ini saya menghabiskan waktu yang lumayan lama Daripada video-video sebelumnya Dan well well Tantangan yang sangat dasar ini Oke Dan ini juga di bagian atasnya seperti ini Aduh Ini coba langsung kita Connect Atau kita blending menggunakan tending siser aja Kira-kira senyambung apakah Rambut bagian samping sama atasnya nanti guys Kita berusaha dan berdoa saja ya Selebihnya yang menentukan itu yang kuasa All right Just be careful guys Oke langsung saja kita hilangkan Pola trimmer tadi Kita coba menggunakan jodoh clipper lever close half open Kita mainkan supaya tercipta sebuah gradasi di bagian sini guys Supaya garisnya hilang Oke kita bisa menggunakan sudut clipper Dan sebagainya Full mata pisau juga bisa Nah mainkan tuasnya Ciptakan sebuah gradasi dari sini Supaya tidak muncul garis baru Oke Nah di bagian belakang Sudah hampir hilang ya Karena tadi kita sudah detailing menggunakan gunting potongnya itu Sudah hampir hilang Kemudian ke sebelah kiri Oke langsung saja kita buat outline guys Kita buat outline dengan trimmer Dan kita pangkas bagian depannya Kita buat crop ini Langsung saja kita pangkas Seperti ini Tidak usah terlalu ribet kita parting-parting Ini rambut bagian depan ini Sudah tipis guys Kalau kita bikin layer lagi di bagian atas Maka nanti rambut poninya depannya ini Akan lebih tipis lagi Sehingga cropnya itu Malah tambah hancur Jadi tidak usah perlu dibikin layer lagi Langsung dipatahkan seperti ini saja Tidak apa-apa Oke diperdetail lagi Kemudian kita outline bagian sebelah kiri Nah ini bagian atasnya ini Coba kita bikin tekstur sedikit saja Di tahap point cut seperti ini Tidak usah terlalu banyak Apalagi di bagian depan Hati-hati guys Karena sudah tipis sekali lagi Sudah tipis Sub indo by broth3rmax Oke Kalau dirasa sudah cukup Ya sudah Langsung kita styling Menggunakan Hairstyling powder Kita taburkan secara merata Biar stylingnya itu mudah Nah setelah kita Wool-wool seperti ini Wah ternyata itu rambutnya Susah sekali di tekstur guys Teksturnya susah sekali kelihatan Karena ternyata Mas Risma ini Rambutnya itu Di smoothing guys Jadi itu lurus-lurus Ngecacang Ya kita styling semaksimal mungkin Ini saya akali sampingnya Biar terlihat lebih ngeblend itu Saya sisir ke tengah semua cropnya Ini benar-benar membuat saya mumet Anda berhasil membuat saya mumet Sampai-sampai saya menggunakan Hair fiber ini Untuk menutupi lubang-lubang Dalam hati Oh lubang-lubang di kepala Lubang-lubang di kepala guys Bukan lubang-lubang hutang Alright Nah juga lubang-lubang bagian depan Yang rambutnya terlihat tipis Oke Setelah dirasa sudah cukup Bersihkan customer Dari rambut-rambut yang tersisa Oke guys Kurang lebih seperti ini Hasilnya skin fade di rambut yang tipis Dan tumbuhnya ngalor ngidul Dan juga rambutnya itu habis di smoothing Tantangannya Wow Dasar luar biasa Angelnya Mantap Oke Thank you guys very much Yang sudah menonton video saya sampai selesai Like, subscribe, comment, dan share Nantikan video-video saya selanjutnya See you next time Sub indo by broth3rmax